Intro Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Luar biasa ya, harus luar biasa Nah adik-adik, hari ini kita kembali bertemu lagi di pertemuan ketiga kita Di sini kakak akan sedikit membahas tentang Bagaimana kita menjaga mental kita selama belajar di rumah Tapi adik-adik, sebelum kita mulai dengan proses belajar kita pada hari ini Alangkah baiknya kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa Kakak akan membawakan doa pada pertemuan ini Sesuai dengan ajaran dan keyakinan kakak yaitu agama katolik Untuk yang lain boleh menyesuaikan Baik adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin Ya Bapak, puji dan syukur kami penjatkan kehadiratmu Bapak Atas segala penyertaan dan perlindunganmu selama ini ya Bapak Kami akan mulai proses belajar kami Bapak Kiranya Engkau mau menyertai kami, mau membimbing kami Dari awal pertengahan hingga akhir proses belajar kami ya Bapak Inilah kami yang datang hanya ke dalam tanganmu Melalui perantaran Putramu yang terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin Nah adik-adik kita sudah berdoa dan sekarang kita akan masuk ke proses belajar kita yaitu Tips menjaga kesehatan mental selama belajar di rumah Disini ada definisi kesehatan mental Yang pertama, pengertian kesehatan mental Kesehatan mental menurut seorang ahli kesehatan Meriam Webster Kesehatan mental merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik Dimana individu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi berfungsi dalam komunitasnya Dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Jadi adik-adik, untuk orang yang sehat mentalnya Itu sangat baik baginya untuk berkomunikasi, untuk bersosialisasi dengan orang lain Yang berikut karakteristik Jadi adik-adik, selama kita belajar di rumah Kakak harapkan kalian selalu, mental kalian selalu dijaga Karena emosi kita juga dapat mempengaruhi proses belajar kita Jadi kakak harapkan agar kalian menjaga sikap kalian, emosi kalian Karena karakteristik kita sendiri juga bisa merusak mental kita Baik adik-adik, yang berikut adalah Cara menjaga mental selama belajar Yang pertama ada mengatur informasi Jadi adik-adik, banyak berita yang ada di TV, di koran tentang perkembangan COVID-19 ini Jadi buat adik-adik, dicek dulu berita yang mana yang benar dan mana yang hoax Seperti itu Yang berikut tetap tenang Maksudnya gini adik-adik, misalnya di tempat kalian ada yang terinfeksi COVID-19 Diharapkan buat adik-adik agar tetap tenang di rumah Dan mengikuti semua peraturan pemerintah Agar mental kita tetap terjaga Nah, yang berikut komunikasi dengan teman Buat kalian, apalagi para remaja buat kalian yang kelas 9 sekarang ini Pasti rindukan pengen main sama teman Pengen cerita, pengen jalan bareng teman Cuma keadaan lagi kayak gini Jadi Kalian tetap berkomunikasi dengan teman kalian Walaupun hanya lewat video call Tapi harus itu dilakukan agar Kalian tidak stress pada saat belajar Jadi kalian boleh berkomunikasi dengan teman kalian Yang berikut Makan makanan bergizi Dan berolahraga Nah, adik-adik Makan makanan yang bergizi juga Itu bisa membantu Pencernaan di dalam tubuh kita Dan emosi Emosi kita itu bisa terjaga Jadi diharapkan buat adik-adik Tetap selalu untuk Menjaga pola makan kalian Makan makanan yang teratur, yang bergizi Agar mental kalian tetap terjaga Dan juga harus rajin berolahraga Karena berdiam diri di rumah saja Itu bisa mempengaruhi kesehatan kita Jadi buat adik-adik Diharapkan supaya Mengkonsumsi makanan yang bergizi Dan rajin berolahraga Baik adik-adik yang berikut Dekatkan diri dengan Tuhan Nah, untuk kalian yang jarang doa Malas ke gereja Kakak harapkan Segera dekatkan diri dengan Tuhan Agar kalian gak Gak digoda Gampang kena godaan teman Gampang diajak teman Untuk lakukan hal yang gak-enggak Kakak harapkan Kalian dekatkan diri dengan Tuhan Rajin doa Agar terhindar juga kan Dari Corona Yang berikut Menjaga kebersihan Nah Tinggal di rumah Kakak Minta buat kalian Bantu ya Mama di rumah Beres-beres rumah Bersih-bersih rumah Dengan begitu kan Kesehatan kita juga Di Kesehatan kita juga Akan baik-baik aja kan Kalau rumah kita bersih Kintal rumah kita bersih Otomatis kan kita Akan hidup sehat Yang berikut Buat jadwal belajar Nah Adik-adik Untuk kalian nih Yang sering Main game Nonton youtube Nonton korea Korea gitu kan Nah Untuk yang kayak gitu-gitu Kakak harapkan Supaya membuat jadwal belajar Agar Kalian Gak stress pada saat Mengerjakan tugas Karena Kalian udah Udah mengatur Pola belajar kalian Dengan baik Dengan Dengan adanya Jadwal belajar Otomatis kan Pelajaran Yang mungkin Besok akan Kalian pelajari Kalian udah belajar nih Sekarang Misalnya Malam hari Sebelum tidur Kalian udah belajar dulu Kayak gitu kan Nah Yang berikut Komunikasi Komunikasikan Kesulitanmu Jadi Adik-adik Buat kalian Yang merasa Kesulitan Dalam mengerjakan tugas Biar kalian Gak stress Dan mental kalian pun Gak terganggu Kalian harus bisa Mengkomunikasikan Kesulitan kalian Dalam hal apapun Dengan siapapun Misalnya dengan Kalau Kalian punya masalah Dengan handphone Karena Handphone kan Kalian bisa melakukan Proses belajar Online kan Nah Kalau Misalnya HP kalian rusak Komunikasi dengan Orang tua Mak Bapak HP aku rusak Kalau bisa Diperbaiki dong Kayak gitu Misalnya Ada kesulitan Mengerjakan tugas Komunikasikan Dengan guru Mata pelajaran Maaf pak Maaf bu Saya kesulitan Dalam mengerjakan tugas Bolehkah Saya bertanya Kayak gitu Jadi Untuk tips Menjaga kesehatan mental Selama belajar Di rumah Sekira Sekira kakak Itu saja Dari kakak Yang buat Kalian yang belum Terlalu Mengerti Atau belum Paham Dengan Dengan tips Yang kakak Berikan hari ini Jika kalian ingin Bertanya Boleh Berkomentar Di bawah ini Tanyakan Karena pasti Kakak akan menjawab Setiap pertanyaan Yang kalian berikan Itu saja Dari kakak Sampai Ketemu Di video selanjutnya Terima kasih Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa